Abadi sejati! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Melihat niat membunuh di mata Liu Qingyang, Yan Douyun berteriak ketakutan. Menyelamatkanmu! Beranikah dia, Yan Douyun? Kamu seharusnya tidak meninggalkan gunung binatang roh. Liu Qingyang tertawa dingin. Dia mengumpulkan kekuatan dahsyat di telapak tangannya dan menghantamkannya ke kepala Yan Douyun. Dewa sejati bintang tiga tidak berani bergerak. Sudah cukup baginya untuk bertahan hidup. Tidak! Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Liu Qingyang! Berhenti! Yan Douyun berteriak putus asa. Ia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Mereka tidak menyangka bahwa para kultifator Aula Suci Surgawi Kekosongan tidak berani menyerang. Apakah Aula Suci Surgawi Kekosongan takut terhadap Kuil Dewa Naga? Aula Suci Kekosongan Surgawi tidak takut pada Kuil Dewa Naga, tetapi pada Feng Wuchen. Liu Qingyang! Berhenti! Yan Suihan berteriak ketakutan. Dia menahan luka-lukanya dan mencoba menghentikan Liu Qingyang. Namun Yan Suihan yang terluka parah tidak dapat menghentikan Liu Qingyang. Dewa sejati, selamatkan anakku! Yan Suihan berteriak cemas. Sang Dewa Sejati tidak berani kentut. Ledakan! Buang! Liu Qingyang menghantamkan telapak tangannya ke bawah tanpa ampun. Dengan ledakan keras, kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan Yan Douyun memuntahkan darah. Lehernya menyusut dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat dia jatuh. Ledakan! Mayat Yan Douyun menciptakan lubang besar di alun-alun Aula Suci Sekte Suan. Yan Douyun sudah terluka parah, dia tidak mampu menahan serangan telapak tangan Liu Qingyang yang mengerikan. Yan Douyun meninggal di tempat. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Saudara Feng telah membunuh banyak sekali kultifator Aula Suci kekosongan surgawi. Ada yang lebih kuat yang berlutut di Aula Suci Luohun kita. Liu Qingyang tertawa dingin. Sayangnya, Yan Douyun tidak dapat mendengarnya. Kalau saja Yan Douyun masih hidup, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Yun, Er, Yan Suihan berteriak marah. Matanya basah saat dia menatap Dewa Sejati. Yan Suihan berteriak marah. Kenapa? Mengapa? Karena aku bukan tandingan Feng Wuchen. Sang Dewa Sejati menekan rasa takut di hatinya dan berkata. Seorang Dewa Sejati Bintang 3 tidak sebanding dengan Feng Wuchen. Siapa yang ingin kamu tipu? Ketiga tetua dan pemimpin sekte keajaiban surgawi semuanya tercengang. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa salahnya mereka. Yan Suihan, jangan bersedih hati. Kamu akan segera bisa melihat putramu. Semua orang di Kuil Luohun akan bisa melihatnya. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen. Yan Suihan meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Matanya yang merah menatap Feng Wuchen, dan aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Jangan berteriak sekeras itu. Tidak peduli seberapa keras kamu berteriak, itu tidak akan mengubah apapun. Yan Suihan, orang-orang yang mendukungmu tidak berguna. Mereka memberimu kesempatan, tetapi itu tidak berguna. Jika kamu tahu tempatmu, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Sang Ahli Abadi Sejati terdiam. King Yang, bunuh dia. Feng Wuchen berkata tanpa ampun. Feng Wuchen, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Yan Suihan meraung marah. Kamu pikir kamu layak. Yan Suihan, kau bahkan tidak punya hak untuk menjadi hantu. Liu King Yang melintas dan mencibir. Matanya memancarkan aura pembunuh. Ledakan. Engah. Liu King Yang meninju dan menghantam dada Yan Suihan. Dengan suara ledakan, kekuatan dahsyat itu menyebabkan Yan Suihan memuntahkan darah. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Yan Suihan terluka parah dan tidak bisa menghindar sama sekali. Dia juga tidak bisa menahan kekuatan Liu King Yang. Tuan Kuil Lohun, pergilah dan temui putramu. Liu King Yang mencibir dan memadatkan pedang energi yang mengerikan dengan satu tangan. Suara mendesing. Berdengung. Saat Liu King Yang melambaikan tangannya, pedang energi melesat keluar seperti sambaran petir, membawa serta ledakan sonic yang tajam dan menusuk telinga. Kemanapun pedang itu lewat, kekosongan berguncang hebat dan meledak. Ketiga tetua Kuil Lohun panik. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Gemuruh. Berdengung. Saat pedang energi yang mengerikan itu menembus Yan Suihan, pedang itu meledak. Riak energi yang dahsyat menelan Yan Suihan. Setelah beberapa saat, tubuh Yan Suihan jatuh karena riak energi yang mengerikan. Ada lubang besar di dadanya. Kekuatan hidupnya telah sepenuhnya hilang. Dia tidak mungkin lebih mati. Penguasa Kuil Lohun telah tumbang. Ketiga tetua Kuil Lohun sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa bergerak atau berbicara. Itu lebih buruk dari kematian. King Yang, kerja bagus. Yi Tian Xing berteriak penuh semangat. Beidou Yan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Mengapa kamu harus melakukan ini ketika kamu bisa hidup? Kamu yang memintanya. Miau King Xing tidak menunjukkan simpati sedikitpun. Penguasa Kuil Lohun telah terbunuh. Penguasa Kuil begitu takut sehingga dia lupa rasa sakit karena kehilangan lengannya. Matanya penuh dengan keputus asaan. Apakah kita akan mati juga? Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tuan Kuil dan kakak seniorlah yang memprovokasi Feng Wuchen. Sekalipun itu tidak ada hubungannya dengan kita, apakah Feng Wuchen akan membiarkan kita pergi? Aku belum ingin mati. Istriku masih menungguku di rumah. Para murid sekte suan panik. Mereka ketakutan setengah mati. Seolah-olah aura kematian telah mengelilingi mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Liu Qing yang melesat di depan tiga tetua Kuil Lohun. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan pedang suci dan mengayunkannya. Saat pedang itu melesat, tiga tetua yang tidak bisa bergerak langsung digorok lehernya. Suara mendesing. Setelah membunuh ketiga tetua, sosok Liu Qing yang tiba-tiba melintas di depan penguasa Kuil Sekte Suan. Jangan, jangan bunuh aku, sang penguasa Kuil memohon dengan ketakutan dan berlutut. Feng Wuchen tertawa dingin, aku hanya ingin membunuh mereka berempat dan mengambil kembali batu roh kudus milik kami. Namun, kalian malah ikut campur. Kalian bahkan ingin menggunakan Kuil Kekosongan Surgawi untuk membunuh kami. Ini adalah pelanggaran hukum yang berat. Suara mendesing. Sebelum pemimpin Sekte Keajaiban Surgawi bisa berbicara, Liu Qing yang telah menusuk tenggorokannya dengan pedangnya. Semua musuh harus mati, termasuk kalian. Jika kalian punya kata-kata terakhir, katakan dengan cepat. Liu Qing yang berjalan mendekat sambil memegang pedang suci di tangannya. Tatapannya yang dingin dan penuh pembunuhan menyapu para murid Sekte Suan. Dengan sekali lihat, para murid Sekte Suan begitu ketakutan hingga mereka merasa seolah-olah telah melangkah ke gerbang neraka. Wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka menegang. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita bahkan tidak tahu bahwa batu roh kudus telah dicuri oleh Shao Ming. Tuan, tolong ampuni nyawa kami. Kami tidak bersalah. Mereka melakukan kesalahan dan menyinggung kalian semua. Mengapa kami harus menanggung akibatnya? Ini tidak adil bagi kami. Tuan Agung, tolong selamatkan nyawa kami. Para pengikut Sekte Suan memohon dengan ketakutan. Apakah ini kata-kata terakhirmu? Liu Qing yang berkata dengan dingin. Dengan pedang suci di tangannya, dia melesat maju. Aura pembunuh yang dingin menyapu seperti tsunami. Pada saat ini, para pengikut Sekte Suan benar-benar putus asa. Qing yang, lupakan saja. Mereka benar. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Ling Xiao Xiao menghentikannya. Musuh kita adalah kuil kekosongan surgawi. Tatapan mata dingin Ling Xiao Xiao menyapu dewa sejati. 2732 Dengan kata-kata Ling Xiao Xiao, para pengikut Sekte Keajaiban Surgawi mendapatkan kembali harapan mereka. Ketakutan dan keputus asaan di hati mereka seketika sirna. Pada saat ini mereka merasa amat diberkati. Anggaplah kalian beruntung. Karena Xiao Xiao sudah berbicara, aku akan mengampuni nyawa kalian. Liu Qing yang sudah tiba di depan murid Kaisar Suci. Tepat saat pedang sucinya hendak menyerang, dia berhenti. Jika Ling Xiao Xiao tidak berbicara, Liu Qing yang tidak akan berhenti. Pedang suci dikalungkan di leher murid itu, membuatnya ketakutan setengah mati. Dia memejamkan matanya rapat-rapat. Liu Qing yang menyimpan pedang sucinya dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Baiklah, bubar. Cepat pergi. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa pergi meskipun kalian ingin pergi. Terima kasih, Nyonya Zizun. Terima kasih, Nyonya Zizun. Para pengikut Sekte Keajaiban Surgawi semua bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mereka sangat gembira. Rasanya seperti kembali ke surga dari neraka. Para pengikut Sekte Keajaiban Surgawi semuanya melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka takut Ling Xiao Xiao akan berubah pikiran. Dalam waktu kurang dari satu menit, semua murid Sekte Keajaiban Surgawi telah menghilang. Hanya Ling Xiao Xiao dan yang lainnya yang tersisa. Di atas langit Sekte Keajaiban Surgawi, Feng Wuchen menatap Dewa Sejati Aula Suci Kekosongan Surgawi dan tersenyum dingin. Pemimpin agungmu seharusnya memberitahumu bahwa aku akan membunuh siapapun dari Aula Suci Kekosongan Surgawi yang kulihat. Pemimpin aliansi, jangan buang-buang napasmu padanya. Bunuh saja dia, teriak Ye Tianwei dengan marah. Lin Yu berteriak, benar sekali. Saudara Feng, bunuh saja dia. Kita masih perlu kembali dan berkultivasi. Wajah Dewa Sejati menjadi gelap. Dia melotot ke arah Feng Wuchen dan menggertakan giginya. Feng Wuchen, aku tahu bahwa kekuatan misterius di tubuhmu sangat menakutkan. Bahkan pelindung agung dan pemimpin agung dikalahkan olehmu. Namun, tidak semudah itu bagimu untuk membunuhku. Oh, bagaimana bisa begitu? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Dia tidak tahu dari mana datangnya keyakinan Dewa Sejati itu. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Feng Wuchen sudah muncul di sisi kiri Dewa Sejati. Kecepatannya sangat mengerikan. Tubuh Sang Dewa Sejati bergetar dan matanya terbelalak. Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya dalam sekejap. Menurutmu siapa yang bisa menyelamatkanmu? Apakah itu Master Aula Anda? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Feng Wuchen sama sekali tidak memiliki aura apapun. Mengapa tiba-tiba aku merasakan tekanan yang begitu merusak? Ahli True Immortal merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya. Tuan Muda, cepatlah dan selamatkan aku. Ahli Abadi Sejati mengirimkan transmisi suara ketakutan. Di dalam Aula Suci Kekosongan Surgawi, teriakan minta tolong terdengar lagi. Wang Tianzong berkata dengan cemas, Ayah, apakah kita hanya akan melihat orang-orang kita dibunuh oleh Feng Wuchen? Sekarang kita sudah mendapat bantuan dari klan Gagak Emas, mengapa kita harus takut pada Feng Wuchen? Jiwa orang yang sudah meninggal itu menunjukkan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang saat dia berkata dengan marah, bahkan jika aku sendiri yang pergi, aku mungkin tidak sebanding dengan Feng Wuchen, apalagi kamu. Sekarang, kita harus menunggu kabar dari kepala suku Gagak Emas. Tuan Muda, jangan bertindak gegabuh. Kekuatan yang menjebak pelindung agung terlalu mengerikan. Feng Wuchen lebih kuat dari yang kita duga, tambah Yuan Hong. Wang Tianzong mengepalkan tangannya dan berusaha menahan amarahnya. Dia menatap Yuan Hong dengan tajam. Jika Yuan Hong tidak menghentikannya, Wang Tianzong pasti sudah berada di Aula Suci Sekte Suan. Karena Yuan Hong pula lah arwah orang yang sudah meninggal tidak berani bertindak gegabuh. Kalian semua pasti tahu betapa kuatnya Tetua Agung Suku Gagak Emas. Bahkan dia tidak dapat menembus kekuatan yang mengendalikan pelindung agung. Bahkan jika aku bertindak, aku mungkin tidak dapat menembus kekuatan itu. Kita telah meremehkan Feng Wuchen, kata arwah orang mati itu dengan serius. Ayah, kamu bahkan belum bertindak. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen? Kekuatan misterius di tubuh Feng Wuchen hanyalah kekuatan jiwanya, kata Wang Tianzong dengan tidak senang. Jangan bicara lagi, jiwa orang yang sudah meninggal itu menggelengkan kepalanya. Sialan, Wang Tianzong sangat marah. Kembali ke Aula Suci Sekte Suan. Wang Tianzong tidak muncul dalam waktu yang lama. Dewa Sejati mulai panik. Wang Tianzong jelas mendengar suaranya tetapi mengapa dia tidak muncul. Tuan Muda, selamatkan aku. Tetua, selamatkan aku. Sang Dewa Sejati terus meminta bantuan. Bahkan jiwa orang mati pun meminta bantuan. Tetapi tidak seorang pun muncul. Dia sudah ditinggalkan. Apakah aku sudah ditelantarkan? Sang Dewa Sejati sudah menebaknya. Matanya dipenuhi keputus asaan. Matamu memberitahuku bahwa kau takut dan putus asa. Benarkah? Feng Wuchen mencibir dingin. Dia bisa tahu bahwa Dewa Sejati sedang putus asa. Sang Dewa Sejati tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Hatinya dipenuhi rasa takut. Dia tidak ingin melawan sama sekali. Pelindung agung dan Panglima wilayah mudah terluka oleh Feng Wuchen. Dia hanyalah Dewa Sejati bintang tiga. Dia tidak dapat melawan sama sekali. Jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Feng Wuchen mencibir dingin. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi penghancur kekosongan. Merasakan niat membunuh Feng Wuchen, Sang Dewa Sejati berkata dengan ketakutan. Tidak. Jangan bunuh aku. Hancurkan. Feng Wuchen berkata dengan lembut. Tubuh Dewa Sejati berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Hanya cincin penyimpanan dan tombak senjata Sein yang tersisa. Mereka berubah menjadi debu. Memang tidak ada rasa sakit. Bahkan Dewa Sejati bintang tiga pun tidak dapat melawan balik terhadap Feng Wuchen. Yan Suihan ingin menggunakan kuil kekosongan surgawi untuk membunuh Feng Wuchen. Dia sudah lelah hidup. Pemimpin aliansi, cincin penyimpanan dan senjata suci. Kata Huan yang dengan hormat. Berikan saja kepada siapapun yang membutuhkannya. Feng Wuchen sama sekali tidak menginginkannya. Bahkan seorang Dewa Sejati bintang tiga tidak berani melawan. Feng Wuchen, dari mana datangnya kekuatan misterius ini? Macan tutul liar mengerutkan kening. Dia sangat penasaran. Kakak Feng, sepertinya kuil kekosongan surgawi sangat takut padamu. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Liu Qing yang tersenyum. Yi Tian Xing tersenyum bangga. Pemimpin aliansi sangat kuat. Siapa yang berani datang? Bukankah itu sama saja dengan meminta kematian? Macan tutul liar, kera iblis bermata tiga, harimau pemakan langit, dewa kekacauan, kaisar merah, Lin Yu, Dong Santian, kalian bertuju pergi ke kuil Luohun. Jangan tinggalkan seorang pun. Feng Wuchen memerintahkan. Ia, pemimpin aliansi, kaisar merah dan yang lainnya menerima perintah itu dan menghilang. Kakak Feng, ayo kita pergi juga. Kata Liu Qing yang tergesa-gesa. Qing yang, pergilah ke kota Sein Azure dan periksa situasi penjaga Tokosu. Dunia sage yang mendalam sudah berada di bawah kendali kuil suci kekosongan surgawi. Semua kekuatan telah menyerah. Kota Sein Azure mungkin tidak terkecuali, kata Feng Wuchen dengan serius. Oh benar, dan penjaga Tokosu. Xiao-siao, Qing Qing, ayo kita pergi ke kota Sein Azure segera. Ekspresi Liu Qing yang berubah. Dia segera bergegas ke kota Sein Azure bersama Miao Qing Qing dan yang lainnya. Feng Wuchen menatap kehampaan dan berkata lewat telepati, bukankah kuil kekosongan surgawi ingin membunuhku. Kudengar kaulah yang berinisiatif meminta yang maha kuasa untuk membunuhmu. Aku telah membunuh begitu banyak orangmu dan sang pelindung agung masih berlutut di kuil raksasa. Tidak ada dari kalian yang berani melakukan apapun. Feng Wuchen. Di kuil kekosongan surgawi, wajah jiwa yang telah meninggal dan yang lainnya berubah. Apakah kau pikir jika kau tidak melakukan apa-apa, aku tidak akan melakukan apapun kepadamu. Sejak hari kau memprovokasiku, hidupmu sudah berada di tanganku. Suara arogan Feng Wuchen terdengar lagi. 2733 Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu, termasuk makhluk kuat di belakangmu. Suara arogan Feng Wuchen terdengar lagi. Tidak masuk akal, Feng Wuchen berani meremehkan kuil kekosongan surgawi. Wajah Wang Hun langsung menjadi gelap. Dia sangat marah dan niat membunuhnya menyebar ke seluruh aula. Bocah ini berani menghina kuil kekosongan surgawi. Dia pantas mati. Feng Wuchen ini terlalu sombong. Berani sekali dia berkata dia bisa mengendalikan hidup kita. Siapa dia menurut dia? Apakah dia pikir dia bisa mengendalikan hidup kita? Para tetua dan petinggi kuil kekosongan surgawi semuanya geram. Aura mengerikan dan niat membunuh meledak. Kau bisa melihat orang-orangmu sendiri dibunuh olehku dan kau masih bisa tidak melakukan apa-apa. Aku benar-benar mengagumi sikap dinginmu. Biarkan aku mengingatkanmu, aku akan membunuh siapapun dari kuil kekosongan surgawi yang kulihat. Suara Feng Wuchen terdengar lagi. Wang Tianzong sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, Feng Wuchen. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Karena kau telah menyinggung perasaanku, aku akan perlahan-lahan memberitahumu apa itu rasa takut. Aku akan memberitahumu betapa sampahnya dirimu. Jangan pernah berpikir untuk pergi ke dunia abadi karena tidak seorang pun dari kalian akan hidup. Tawa arogan Feng Wuchen terdengar. Bagus-bagus-bagus. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menyombongkan diri tanpa malu-malu. Wang Tianzong tidak tahan lagi. Dia langsung menghilang. Wajah Wang Hun berubah. Tuan Muda, harap tunggu. Teriak Yuan Hong, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Oh tidak, Wang Hun sangat cemas. Dia berteriak, Yuan Hong, pergi dan hentikan dia. Ya, Tuan Kuil, kata Yuan Hong dengan hormat dan hendak mengejar Wang Hun. Tidak perlu. Tuan Muda Kuil kekosongan surgawi tidak lemah. Biarkan dia menguji kekuatan Feng Wuchen. Aku akan melindunginya secara diam-diam. Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar. Seolah-olah berada di atas segalanya. Pemimpin suku gagak emas. Mendengar suara pemimpin suku gagak emas, sekelompok jiwa yang telah meninggal merasa lega. Aku telah meremehkan Feng Wuchen. Karena yang maha kuasa sangat menghargainya, cukuplah untuk melihat bahwa anak ini tidak sederhana. Suara pemimpin suku gagak emas terdengar lagi. Arwah orang yang sudah meninggal itu mengerjit pelan dan bertanya, Kepala suku gagak emas, menurutmu apakah kita bisa mengalahkan Feng Wuchen jika kita bergandengan tangan? Tidak seorang pun tahu seberapa kuat Feng Wuchen. Itu hanya tebakan. Sebelum kita bergerak, kita harus memahami kekuatan aslinya dan tidak bertindak gegabuh, Kata pemimpin suku Golden Crow dengan suara serius. Apakah Patriark gagak emas tidak yakin? Kekuatan Feng Wuchen sudah mencapai rana apa? Yuan Hong diam-diam terkejut. Patriark gagak emas tidak berani memastikan. Jelas bahwa dia tidak memiliki banyak keyakinan. Sang arwah berkata dengan sungguh-sungguh, Ayo pergi dan lihat kekuatan Feng Wuchen. Sementara itu, ketika Wang Tianzong muncul lagi, Dia sudah berada di bawah kendali Istana Suci Suan Feng. Aura mengerikan dan aura pembunuh dari Dewa Sejati Bintang Tujuh melonjak tanpa kendali. Oh, seseorang akhirnya muncul. Seorang Dewa Sejati Bintang Tujuh sangat kuat. Feng Wuchen, yang baru saja akan pergi, Menatap Wang Tianzong yang marah dengan kaget. Bibirnya melengkung berbahaya. Feng Wuchen. Wang Tianzong merauh marah. Dia menyipitkan matanya dan menatap Feng Wuchen seperti sedang melihat orang mati. Melihat Wang Tianzong, Feng Wuchen mencibir dingin. Aku baru saja mengatakan bahwa aku akan membunuh siapapun yang kulihat, Dan kau sudah bergegas menuju kematianmu. Wang Wang. Wang Tianzong mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan sage armor dan sage artifak miliknya. Kekuatan tempurnya meroket dan seluruh ruang celestial world mulai runtuh. Kiamat telah tiba. Istana Suci Lohun dipenuhi mayat. Darah mengalir seperti sungai dan bau darah sangat kuat. Sepertinya pemimpin aliansi telah memancing para ahli Istana Suci kekosongan surgawi. Luan Sen sangat bersemangat. Kekuatan yang mengerikan itu membuat darahnya mendidih. Wajah Huan yang dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada leluhur agum dan yang lainnya. Kediaman Kaisar Surgawi. Ini aura Wang Tianzong. Apakah pertempuran sudah dimulai? Mu Qingfeng sedikit mengernyit. Delapan bintang dewa sejati. Kekuatan Wang Tianzong memang mengerikan. Kekuatan ini cukup untuk melawanku. Mu Tianqi terkejut. Di antara delapan kekuatan utama era kuno, dewa sejati bintang delapan sudah merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Seketika, kekuatan tempur Wang Tianzong mencapai level dewa sejati bintang delapan. Kekuatan penghancurnya membuat banyak kultifator di dunia orang suci putus asa. Kekuatan tempur dewa sejati bintang delapan memang sangat kuat, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Ia menyetujui kekuatan Wang Tianzong. Menghadapi kekuatan Wang Tianzong yang tak terukur, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah sama sekali. Tidak ada kepanikan di matanya juga. Wang Tianzong berteriak dengan marah. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup kita. Jangan menahan diri. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan penuhmu lagi. Feng Wu Chen menyeringai dan mengaitkan jarinya ke arah Wang Tianzong dengan arogan. Kesombongan Feng Wu Chen dan ketidakpeduliannya terhadap Wang Tianzong membuat Wang Tianzong marah lagi. Suara mendesing. Ledakan. Wang Tianzong menyerang dengan tegas dengan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba dia muncul di depan Feng Wu Chen. Kemudian, terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Kekuatan penghancur yang puluhan kali lebih kuat menyapu. Rasanya seperti bisa menghancurkan segalanya. Namun, serangan instan Wang Tianzong tidak mengenai Feng Wu Chen. Hanya dalam waktu kurang dari satu detik, ini menunjukkan betapa mengerikan kecepatan Wang Tianzong. Jika orang lain, mereka pasti langsung dibunuh oleh Wang Tianzong. Tetapi bahkan dengan kecepatan yang mengerikan itu, dia masih belum mengenai Feng Wu Chen. Dia benar-benar berhasil menghindarinya. Cepat sekali, Wang Tianzong mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa merasakan lokasi Feng Wu Chen. Sekejap saja membuat Wang Tianzong merasa terancam. Suara mendesing. Detik berikutnya, Feng Wu Chen muncul di atas Wang Tianzong dan membanting telapak tangannya ke bawah. Hebat! Teriak Wang Tianzong. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan! Wah! Wah! Kedua telapak tangan saling beradu dan ledakan menggema di seluruh dunia orang suci. Kekuatan penghancur dan badai kematian hampir menghancurkan dunia orang suci. Ruang dalam radius ratusan ribu kaki berubah menjadi ketiadaan. Gunung-gunung suci yang tak terhitung jumlahnya di dunia suci yang mendalam langsung berubah menjadi ketiadaan. Tingkat kerusakannya tidak terbayangkan. Benturan telapak tangan itu sangat mengejutkan Wang Tianzong. Pada saat yang sama, Wang Tianzong melihat secerca harapan. Setidaknya Wang Tianzong dapat menghalangi kekuatan Feng Wu Chen. Bahkan jika Feng Wu Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia seharusnya hanya sedikit lebih kuat dariku. Ayah dan yang lainnya terlalu meremehkan Feng Wu Chen, pikir Wang Tianzong. Tuan Istana, tampaknya kita masih punya harapan. Seorang tetua dari Aula Suci Kekosongan Surgawi tertawa diam-diam. Tuan muda mampu menghalangi kekuatan Feng Wu Chen, itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula, kita tidak bisa melihat kekuatan Feng Wu Chen, kata Yuan Hong dengan sungguh-sungguh. Tetua Agung berkata dengan serius, kita sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan Feng Wu Chen. Bagaimana menurutmu, ketua suku gagak emas? Tanya Wang Hun. Tidak masuk akal, pemimpin suku Golden Crow menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sangat serius. 2.734 Tak terduga, wajah tua jiwa itu menjadi lebih serius. Kecepatan Feng Wu Chen tampaknya hanya sedikit lebih cepat daripada tuan muda kekosongan surgawi, lanjut pemimpin Golden Crow. Tapi dia sebenarnya setara denganku. Dia bahkan lebih menakutkan. Kekuatan Feng Wu Chen adalah jenis kekuatan yang tidak dapat kita rasakan fluktuasi auranya. Pemimpin klan ini belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat kekuatan ini, apalagi seberapa banyak kekuatan yang telah ia gunakan. Feng Wu Chen sama sekali tidak merasakan tekanan saat ia berhadapan dengan pukulan tuan muda kekosongan surgawi. Tatapan matanya juga sangat tenang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ia jauh lebih kuat daripada tuan muda kekosongan surgawi. Mendengar analisis pemimpin Golden Crow, sang jiwa dan para kultifator puncak lainnya menjadi lebih serius. Apakah kau yakin, pemimpin Golden Crow? Tanya sang jiwa dengan serius. Sulit untuk mengatakannya, pemimpin Golden Crow menggelengkan kepalanya. Semakin dia tidak bisa melihat kekuatan Feng Wu Chen, semakin tidak percaya dirinya. Siapakah yang tahu jika kekuatan Feng Wu Chen tidak ada habisnya? Apakah kekuatan Feng Wu Chen benar-benar menakutkan? Sepertinya kekuatannya memang sudah mencapai level pecundang. Bahkan kekuatan jiwanya sangat kuat, pikir sang jiwa sambil mengerutkan kening. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens pun terjadi. Meski hanya benturan tinju dan kaki, kekuatannya tetap mengerikan. Ledakan yang memekatkan telinga mengguncang langit dan bumi. Riak energi yang tak terukur membawa momentum yang tak terhentikan saat menelan segalanya. Keduanya berimbang dalam pertarungan sengit itu. Hem, lumayan, lumayan. Menggunakan kekuatan lawan untuk memurnikan tubuhmu tidak lebih lemah daripada menggunakan mutiara jiwa petir. Terdengar tawa Kaisar Yuan Shi. Senior Yuan Shi, Anda sudah melihatnya. Feng Wuchen menyampaikannya sambil tersenyum. Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan super untuk membunuh Wang Tianzong karena dia ingin memperkuat tubuhnya melalui pertempuran. Namun, seiring berjalannya pertarungan jarak dekat, pertarungan yang intens itu menghabiskan banyak tenaga. Aura Wang Tianzong mulai melemah. Perlahan-lahan, Wang Tianzong mulai terpuruk. Ia tidak mampu menahan serangan ganas Feng Wuchen. Pukulan Feng Wuchen mendarat di tubuh Wang Tianzong, memaksanya mundur. Tak berdaya, Wang Tianzong menarik diri dan menyerah untuk bertarung. Tuan muda tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yuan Hong mengerutkan kening. Sang arwah berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan Feng Wuchen, dia seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan Song R. Pemimpin suku gagak emas berkata dengan suara yang dalam, jika mereka benar-benar ingin bertarung, Feng Wuchen mungkin akan mampu mengalahkan Tuan Muda Oasis Surgawi dalam satu serangan. Pemimpin suku gagak emas tidak mengatakan bahwa Wang Tianzong lemah. Hanya saja Feng Wuchen terlalu kuat. Kekuatan dan kecepatan Feng Wuchen tidak berkurang sama sekali. Di sisi lain, aku menghabiskan banyak energi. Tubuhnya sangat mengerikan dan seranganku sama sekali tidak memengaruhinya. Pertarungan jarak dekat benar-benar tidak menguntungkan bagiku. Wang Tianzong berpikir, dia semakin terkejut. Pertarungan sengit itu telah menyebabkan anggota tubuh Wang Tianzong merasakan sakit yang menusuk. Serangan Feng Wuchen yang sombong tampaknya mampu menembus pertahanannya. Menyerah dalam pertarungan jarak dekat adalah pilihan yang bijaksana. Feng Wuchen menyeringai. Dia bahkan tidak terengah-engah. Feng Wuchen, kau belum menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Wang Tianzong bertanya dengan dingin. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Bukankah kamu sudah menebaknya? Seperti yang diharapkan, Wang Tianzong mengerutkan kening. Aku sudah menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Dia belum. Dia memang lebih kuat dariku. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Dengung-dengungan. Memikirkan hal ini, mata Wang Tianzong bersinar dengan ganas. Dia dengan cepat membentuk segel dan meledakkan seluruh kekuatannya. Aura yang luas melesat ke sembilan langit dan mengguncang jiwa seseorang. Teknik surgawi kuno. Potongan penciptaan esensi kekacauan. Wang Tianzong meraung marah dan melambaikan tangannya. Suara mendesing. Dengung-dengungan. Tebasan energi sepanjang ratusan ribu kaki melesat dengan kekuatan yang mampu membelah dunia. Kekuatan itu melonjak dengan dahsyat disertai suara yang memekakkan telinga. Serangan itu mengerikan dan tak terhentikan. Seseorang harus mengakui bahwa kekuatan teknik surgawi itu mengerikan. Feng Wuchen, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu dibandingkan aku. Wang Tianzong menatap Feng Wuchen. Dia sangat ingin tahu perbedaan antara dirinya dan Feng Wuchen. Tuan muda sedang menguji kekuatan Feng Wuchen. Yuan Hong juga memandang Feng Wuchen. Pemimpin suku gagak emas, Wang Hun, dan yang lainnya juga melihat ke arah Feng Wuchen. Mereka juga ingin tahu seberapa kuat Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali saat dia melihat tebasan energi penghancur melesat. Dia masih tenang. Teknik ilahi. Tinju Dewa Naga Pembakar Langit. Ketika tebasan energi penghancur itu berada puluhan meter jauhnya, dia mengaktifkan leluhur segala api. Feng Wuchen meraung. Kekuatan mengerikan terkondensasi di tinjunya dan terbakar dengan api putih. Api putih. Wang Tianzong sangat terkejut. Dia menatap api putih di tangan Feng Wuchen dengan kaget. Aura yang mengerikan. Api macam apa ini? Aura api putih itu bahkan lebih mengerikan daripada api Dewa Kuno. Untuk benar-benar dapat membuat Master Aula ini merasakan ketakutan yang begitu hebat. Bahkan api klan suku gagak emas tidak seseram ini. Kemunculan api putih itu mengejutkan pemimpin suku gagak emas dan Wang Hun. Aura yang mengerikan saja sudah cukup untuk membuat mereka merasakan bahaya yang hebat. Gemuruh. Dengung-dengungan. Dengan itu, Feng Wuchen meninju tebasan energi yang datang. Dengan ledakan besar, dunia berguncang dan ruang dunia orang suci berguncang hebat. Pukulan Feng Wuchen mendarat. Di bawah tatapan kaget pemimpin suku gagak emas dan yang lainnya, tebasan energi Wang Tianzong benar-benar hancur. Tebasan energi sepanjang seratus ribu kaki itu hancur. Apa? Mata Wang Tianzong melotot dan dia berkata dengan kaget, Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Dia bisa menghancurkan mantra abadiku dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Kekuatan yang sangat mengerikan. Mantra abadi Tuan Muda sudah berada pada level Dewa Sejati Bintang Delapan. Feng Wuchen dapat menghancurkannya dengan satu pukulan. Aku tidak percaya. Anak ini monster. Pemimpin suku gagak emas dan Wang Hun sangat terkejut. Bahkan pemimpin suku gagak emas mungkin tidak dapat menghancurkan mantra abadi yang mengerikan itu dengan satu pukulan. Apakah kekuatan Feng Wuchen benar-benar mengerikan? Wang Hun dipenuhi rasa tidak percaya dan takut. Pemimpin suku gagak emas menarik nafas dalam-dalam dan berpikir, Aku jelas bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu. Sosok yang kuat itu sebenarnya ingin kita berhadapan dengan monster seperti itu. Apakah dia benar-benar menggunakan Feng Wuchen untuk menghancurkan kita? Kekuatan satu pukulan saja sudah memberikan efek yang menakutkan. Feng Wuchen hanya menggunakan mantra ilahi. Dia hanya menggunakan leluhur segala api, itulah sebabnya dia bisa meletus dengan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Mantra abadi kuat apalagi yang kau miliki. Gunakan saja, aku tidak sabar untuk membunuhmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. 2.735 Feng Wuchen, aku tahu kau lebih kuat dariku, tetapi kau tidak jauh lebih kuat dariku. Jangan katakan seolah kau bisa membunuhku kapan saja. Wang Tianzong berkata dingin dengan ekspresi gelap. Perkataan Feng Wuchen merupakan penghinaan besar bagi Wang Tianzong. Sebagai tuan muda istana suci kekosongan surgawi dan seorang jenius papan atas, dia telah dipuja di mana-mana sejak saman dahulu. Kapan dia pernah dipandang rendah dan dipermalukan seperti ini? Bagaimana kau tahu kalau kekuatanku tidak lebih kuat darimu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Kekuatanmu memang kekuatan pecundang. Kau bisa memperoleh kekuatan ini, tetapi dibandingkan dengan tubuh spiritual pecundang di tubuhmu, seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan oleh tubuh spiritual biasa. Tidak buruk juga kalau kau adalah dewa sejati bintang delapan, kata Wang Tianzong dingin. Analisis yang bagus, tapi semuanya salah, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Sebelum dia selesai berbicara, Feng Wuchen sudah muncul di sebelah kanan Wang Tianzong. Apa? Ekspresi Wang Tianzong berubah drastis saat jantungnya berdebar kencang. Kecepatan Feng Wuchen jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Wang Tianzong sama sekali tidak merasakannya. Jika dia tidak mendengar suara Feng Wuchen, Wang Tianzong tidak akan tahu bahwa Feng Wuchen telah muncul di sebelah kanannya. Ledakan. Aduh. Sebelum Wang Tianzong sempat berbalik, Feng Wuchen melambaikan tangannya. Dengan suara ledakan, kekuatan penghancur yang tak terlihat membuat Wang Tianzong memuntahkan darah dan terbang menjauh dalam garis hitam. Bagaimana ini mungkin? Ada apa dengan kekuatannya? Dia bisa melukaiku dengan parah hanya dengan lambaian tangannya. Wang Tianzong ketakutan dan tidak dapat mempercayainya. Kekuatan Dewa Sejati Bintang Delapan bahkan tidak sanggup menahan kekuatan lambaian tangan Feng Wuchen. Perbedaannya terlalu besar. Sangat cepat. Saya tidak bisa merasakannya sama sekali. Tidak ada gerakan sama sekali di udara. Bahkan Dewa Naga akan menciptakan beberapa aliran udara saat mereka berteleportasi. Bagaimana Feng Wuchen bisa begitu cepat? Jiwa dalam kegelapan itu terkejut dan ekspresinya membeku. Tidak dapat dipercaya. Wajah para tetua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Kepala Golden Crow sedikit mengernyit dan berkata, kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat dan bahkan lebih mengerikan. Aku sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Feng Wuchen dapat mengendalikan kekuatan dan kecepatannya sesuka hatinya. Tidak ada yang bisa mendeteksinya sama sekali. Sebelum Wang Tianzong sempat berhenti terbang, Feng Wuchen diam-diam muncul di belakangnya. Kecepatannya terlalu mengerikan, seolah-olah Feng Wuchen selalu ada di sana. Ledakan. Pukul. Sebelum Wang Tianzong sempat bereaksi, telapak tangan Feng Wuchen mendarat di tubuhnya. Dengan suara ledakan keras, Wang Tianzong kembali memuntahkan darah dan terlempar lagi. Kecepatan macam apa ini? Wang Tianzong bahkan lebih ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan seberapa cepat Feng Wuchen. Hanya dalam dua serangan, Wang Tianzong terluka parah. Wajahnya sepucat kertas. Seberapa kuatkah kekuatan ini? Zong? R. Jiwa orang mati ketakutan dan gelisah. Dia tidak percaya bahwa Wang Tianzong begitu mudah terluka. Feng Wuchen ternyata jauh lebih kuat dari Tuan Muda. Sang Ketua Agung sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Oh tidak, Tuan Muda dalam bahaya. Yuan Hong berkata dengan tergesa-gesa. Wajahnya yang panik dipenuhi dengan kekhawatiran. Dua serangan Feng Wuchen sudah melukai Wang Tianzong dengan parah. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia bisa membunuh Wang Tianzong kapan saja. Tuan Balai, jika Anda tidak melakukan apapun, Feng Wuchen pasti tidak akan membiarkan Tuan Muda pergi. Seorang tetua berkata dengan cemas. Feng Wuchen jelas tidak bercanda ketika dia berkata bahwa dia akan membunuh siapapun yang dilihatnya. Jiwa orang mati menatap kepala suku gagak emas dengan cemas. Kepala suku gagak emas, lakukanlah. Jika tidak, Feng Wuchen pasti akan membunuh Song R. Kepala Golden Crow menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan Feng Wuchen mungkin setara dengan kekuatanku. Kita mungkin tidak bisa melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Aku akan menggunakan formasi untuk menyelamatkan Tuan Muda Heavenly Void. Ekspresi serius yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di wajah Patriark gagak emas, dan rasa takut yang kuat melintas di matanya. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi dan dugaan mereka. Ketua Golden Crow tidak berani berbuat apa-apa. Arwah orang mati dan yang lainnya terkejut. Suara mendesing. Feng Wuchen melintas. Melihat Wang Tianzong yang terluka parah, dia mencibir. Bagaimana, bisakah aku membunuhmu kapan saja? Wang Tianzong menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia tampak seperti melihat hantu dan tidak bisa berbicara sama sekali. Jika Feng Wuchen mau, dia bisa membunuh Wang Tianzong dengan lambayan tangannya. Pada saat ini, Wang Tianzong akhirnya menyadari betapa mengerikan kekuatan Feng Wuchen. Itu adalah keberadaan yang dapat membunuhnya seketika. Wang Tianzong bahkan mengatakan bahwa Feng Wuchen hanya sedikit lebih kuat darinya. Sungguh lelucon. Aku sudah bertarung denganmu begitu lama. Kau seharusnya sudah puas sekarang. Lanjutkan perjalananmu. Feng Wuchen mencibir dan mengangkat tangannya. Telapak tangannya menghadap Wang Tianzong. Wang Tianzong ketakutan setengah mati. Dia sangat ketakutan. Ayah, ketua Golden Crow, selamatkan aku. Wang Tianzong mengirim pesan dengan panik. Dia tidak yakin bisa lolos dari Feng Wuchen. Tahukah kau bagaimana orang terakhir dari Aula Suci Surgawi kekosongan meninggal. Dia sama sekali tidak merasakan sakit. Feng Wuchen mencibir dan mengaktifkan kekuatan ilahi penghancur kekosongan. Tangannya bersinar dengan cahaya keemasan redup. Ayah, selamatkan aku. Wang Tianzong mengirim pesan dengan ketakutan. Matanya dipenuhi keputus asaan. Wang Tianzong dapat dengan jelas merasakan aura kematian yang kuat. Itu terlalu menakutkan. Tepat pada saat ini, sebuah formasi hijau tiba-tiba muncul di bawah kaki Wang Tianzong yang ketakutan dan menghisapnya. Arrai, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka ini. Aura Wang Tianzong menghilang. Jelas, dia telah diselamatkan. Pemimpin Golden Crow, Wang Hun dan yang lainnya semuanya mundur. Aura ini berada di puncak Dewa Sejati Bintang Delapan. Ahli tersembunyi itu memiliki aura yang sangat istimewa. Sepertinya itu adalah kepala suku gagak emas. Dia memang ikut campur. Aku harap kamu tidak menyesalinya. Feng Wuchen mencibir. Di antara pasukan kuno, kepala suku Golden Crow adalah yang terkuat. Tidak sulit untuk menebaknya. Aku akan bermain denganmu di masa depan. Setelah ini, mereka mungkin tidak akan berani menyerang dengan mudah. Kuil Dewa Naga dan Kuil Raksasa dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ruang dunia suci juga dapat meningkatkan kultifasi Dewa Sejati. Kau pasti akan terkejut saat itu, gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Sambil melirik ke sekeliling, Feng Wuchen berkata, Yang Maha Kuasa, aku akan segera menemukanmu. Dengan itu, Feng Wuchen menghilang. Saat Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di Aula Suci Luohun. Pemimpin aliansi, kami telah membunuh semua orang di Aula Suci Luohun, Huan yang melaporkan dengan hormat. Tubuhnya berlumuran darah. Mayat-mayat menumpuk di Aula Suci Luohun. Darah mengalir seperti sungai. Itu adalah pemandangan yang tragis. Kerja bagus. Kembalilah dan berkultifasi. Teroboslah ke alam penguasa suci sesegera mungkin. Feng Wuchen tersenyum dan melambaikan tangannya. Aula Suci Luohun langsung dilalap api. 2736. Kuil Kekosongan Surgawi. Pemimpin suku Golden Crow, Wang Hun, dan yang lainnya muncul. Semua orang merasa tenang. Hampir saja. Terima kasih telah menyelamatkanku, pemimpin suku Golden Crow. Wang Tianzong menghela nafas lega dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Wang Hun melotot ke arah Wang Tianzong dan memarahi, inilah akibat meremehkan musuhmu. Jika bukan karena pemimpin suku Golden Crow, apakah kamu bisa kembali hidup-hidup? Wang Tianzong tidak berani membalas. Jika dia tidak meremehkan musuhnya, Wang Tianzong tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Pemimpin suku Golden Crow menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Feng Wu Chen lebih kuat dari yang kita duga. Kita harus melaporkan ini kepada makhluk-makhluk yang kuat. Dengan kekuatan kita, melawan Feng Wu Chen sama saja dengan bunuh diri. Untungnya, Tuan Muda Heavenly Void turun tangan. Kalau tidak, kita tidak akan tahu bahwa Feng Wu Chen begitu kuat. Jika kita menyerang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pemimpin suku Golden Crow benar. Bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak memiliki peluang besar untuk menang. Jika kita tidak cukup kuat, bagaimana mungkin Feng Wu Chen berani bersikap begitu sombong? Tetua Agung mengangguk setuju. Wajah pucat Wang Tianzong berkerut. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, dengan kekuatanku sebagai dewa sejati bintang delapan, aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Kekuatan Feng Wu Chen jelas setara dengan makhluk kuat dan mereka yang kalah. Kita tidak bisa menghadapinya. Tidak peduli seberapa engganya Wang Tianzong, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Feng Wu Chen bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi. Untunglah kita tidak menyerang. Semakin Wang Hun memikirkannya, semakin takut pula dia. Dia diam-diam senang karena dia tidak langsung menyerang Feng Wu Chen. Kalau tidak, kuil kekosongan surgawi mungkin sudah hancur. Aku akan melaporkan ini kepada makhluk-makhluk yang kuat. Aku harap dunia surgawi dapat mengirimkan para ahli. Jika tidak berhasil, kita dapat menggunakan beberapa trik pada saat yang genting, kata pemimpin suku Golden Crow dengan serius. Kemudian, dia menghilang. Pemimpin suku Golden Crow mengingatkan Wang Hun dan yang lainnya. Yuan Hong, terus awasi kediaman kaisar surgawi. Jika ada kesempatan, seranglah secepatnya. Feng Wu Chen mungkin tidak akan memberi kita banyak waktu, kata Wang Hun serius. Ya, Tuan Istana, kata Yuan Hong dengan hormat dan segera melesat pergi. Mengapa kamu tidak kembali untuk memulihkan diri? Jiwa orang mati berteriak pada Wang Tianzong, yang kemudian meninggalkan Aula tersebut. Kepala Istana, sekuat apapun Feng Wu Chen, dia hanyalah satu orang. Kuil Dewa Naga, Menara Roh Pil, Klan Roh Penguasa, dan Menara Suci semuanya terkait dengan Feng Wu Chen. Daripada menyerang kediaman penguasa surgawi, mengapa kita tidak mencari kesempatan untuk menyerang kekuatan ini? Seorang tetua mengingatkan. Arwah yang telah pergi itu menyipitkan mata tuanya dan berkata dengan dingin, untuk memasuki alam ilahi, kita akan melenyapkan Dewa Naga dan Feng Wu Chen dengan segala cara. Namun, sekarang bukan saatnya. Karena pemimpin Klan Gagak Emas akan melaporkan hal ini kepada Yang Maha Kuasa, kita akan menunggu beritanya terlebih dahulu. Berikan perintah, kirim orang untuk memantau secara diam-diam kekuatan yang terkait dengan Feng Wu Chen. Perintah Sang Hantu Kakak Feng, apakah pertarungan sudah berakhir? Pemilik Toko Su sangat aman di sini. Jika tidak ada yang lain, kami akan kembali dulu, kata Liu Qing yang melalui transmisi suara. Keluarga Sudari Saint Green City tidak dalam bahaya. Bagaimanapun, itu hanya pasukan kecil. Kuil kekosongan surgawi sama sekali tidak mempedulikannya. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Kembalilah dan berkultifasilah. Manfaatkan waktu untuk meningkatkan kultifasimu. Kekuatan saudara Feng memang sekuat yang kubayangkan. Kau mampu melukai Wang Tianzong dalam beberapa gerakan. Kekuatan misterius saudara Feng tidak lebih lemah dari pemimpin klan gagak emas. Tawa ringan Mu Qing Feng tiba-tiba terdengar. Sosoknya muncul seperti hantu. Feng Wu Chen melirik Mu Qing Feng dan tersenyum tipis, pemimpin klan gagak emas. Dia baru saja ke sini. Dia menyelamatkan orang itu. Formasi itu memang milik klan gagak emas. Orang yang menyerang adalah pemimpin klan gagak emas, gagak emas kui. Orang yang kau lukai adalah tuan muda kuil kekosongan surgawi, Wang Tianzong. Mu Qing Feng tersenyum. Jadi itu tuan muda. Tidak heran dia begitu kuat. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Tuan muda klan gagak emas, gagak emas kui, bahkan lebih kuat. Mu Qing Feng tersenyum tipis. Meskipun ki spiritual di tempatmu lebih kuat daripada di dunia suci, tetap saja sangat sulit bagi dewa sejati untuk berkultivasi. Aku heran kamu masih bisa berkultivasi. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Mu Qing Feng tersenyum pahit, tidak ada yang bisa kita lakukan. Untuk bertahan hidup, kita hanya bisa berkultivasi. Mahluk-mahluk kuat itu terlalu tidak adil bagi kita. Para ahli di ruang dunia abadi belum tentu lebih kuat dari kita. Namun, kita tidak punya hak untuk pergi ke sana. Ruang dunia abadi juga belum tentu bagus. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Kami tidak peduli apakah itu bagus atau tidak. Kami hanya peduli tentang peningkatan kultivasi kami. Jika kami dapat menarik hati saudara Feng, kami pasti akan memiliki kesempatan untuk masuk ke ruang dunia abadi. Mu Qing Feng tersenyum tipis. Dia sangat percaya diri pada Feng Wu Chen. Mungkin kamu tidak ingin pergi saat waktunya tiba. Baiklah, aku akan kembali berkultivasi. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Kemudian, dia menghilang dalam sekejap. Mu Qing Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah. Feng Wu Chen, kamu belum pernah mengalami keputus asaan seperti itu. Kamu tidak akan mengerti. Demi bertahan hidup, kamu rela melahap kekuatan orang-orang yang kamu cintai untuk meningkatkan kultifasimu. Jika kamu pernah mengalami kehidupan seperti itu yang lebih buruk dari kematian, kamu tidak akan mengatakan itu. Mu Qing Feng, hubunganmu dengan Feng Wu Chen tampaknya cukup baik. Pada saat ini, suara dingin Yuan Hong tiba-tiba terdengar. Kemudian, sosoknya muncul begitu saja. Pada saat yang sama, persona besar menyelimuti dunia suci yang mendalam. Dia tidak datang dengan niat baik. Ekspresi Mu Qing Feng tidak berubah sama sekali. Dia tersenyum tipis dan berkata, kita berteman. Teman-teman, jadi maksudmu Feng Wu Chen pasti akan peduli dengan hidup dan matimu? Yuan Hong bertanya dengan dingin. Niat membunuh yang ganas terpancar di matanya. Kekuatan yang tak tertandingi menyebar. Mu Qing Feng melirik Yuan Hong dengan dingin dan mencibir, apa? Ola suci kekosongan surgawi tidak dapat mengalahkan Feng Wu Chen. Kau ingin menggunakan aku untuk mengancamnya. Namun hal ini tampaknya seperti sesuatu yang akan dilakukan oleh balai suci surgawi void. Untuk bertahan hidup, untuk menuju ke dunia abadi, kau harus menghancurkan Dewa Naga dan Feng Wu Chen dengan segala cara. Kau tidak bisa melarikan diri hari ini, kata Yuan Hong dingin. Kekuatan mengerikan meletus dan ia segera melancarkan serangan ganas. Kekuatan Yuan Hong sangat mengerikan. Dia bahkan lebih kuat dari Wang Tianzong. Untuk mengakhiri ini dengan cepat, Yuan Hong mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan mengerikannya jauh lebih kuat daripada Wang Tianzong. Kudengar kau bahkan lebih kuat dari Wang Tianzong. Melihatmu hari ini, sepertinya itu benar. Mu Qingfeng tersenyum tipis. Tidak ada rasa takut di wajahnya yang tampan. Mu Qingfeng hanyalah Dewa Sejati Bintang Enam. Dia sama sekali bukan tandingan Yuan Hong. Kecepatan Yuan Hong sangat mengerikan. Dia tiba dalam sekejap. Mu Qingfeng tidak bergerak sama sekali. Masih ada senyum tipis di wajah tampannya. Dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan mengerikan Yuan Hong. Ledakan. Weng-weng. Yuan Hong sama sekali tidak ragu. Dia meninju Mu Qingfeng tanpa ampun. Dengan suara ledakan, energi ledakan yang sangat dahsyat melesat keluar tanpa henti. Mu Qingfeng langsung berubah menjadi debu. Apa? Ekspresi Yuan Hong berubah drastis. Dia berkata dengan tidak percaya, ini adalah tubuh Sejati Ilusi. Saya tidak melihatnya sama sekali. 2737 Berengsek. Si licik Mu Qingfeng itu. Itu ilusi kediaman Kaisar Surgawi. Wajah Yuan Hong menjadi gelap saat dia meledak dalam kemarahan. Mereka tidak hanya gagal menangkap Mu Qingfeng, tetapi mereka juga memberitahu Feng Wuchen. Tidak semua orang bisa melihat ilusi kediaman Kaisar Surgawi. Tidak akan semudah itu bagimu untuk menangkapku. Tawa samar Mu Qingfeng terdengar. Wajah Yuan Hong tampak ganas saat niat membunuhnya membumbung tinggi. Yuan Hong, apakah kau ingin datang ke kediaman Kaisar Surgawi untuk menangkapku? Tawa samar Mu Qingfeng terdengar lagi. Mu Qingfeng. Yuan Hong menggertakkan giginya dan meraung. Mu Qingfeng begitu tenang dan tak kenal takut di depannya. Yuan Hong seharusnya tahu. Sayangnya, dia tidak dapat membedakan apakah Mu Qingfeng asli atau palsu, dan dia terburu-buru menyerang, jadi dia gagal. Kediaman Kaisar Surgawi. Di sebuah istana, Mu Qingfeng perlahan membuka matanya dan mengerutkan kening. Untungnya, Feng Wuchen mengingatkanku. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Tuan muda, ada ahli kuil kekosongan Surgawi yang diam-diam memantau kuil Dewanaga. Seorang ahli kediaman Kaisar Surgawi berkata dengan hormat. Tuan muda, ada ahli kuil kekosongan Surgawi di Menara Roh Pil. Orang lain berkata dengan hormat. Tuan muda, ada ahli kuil kekosongan Surgawi di Sukuroh Berdaulat dan Menara Suci. Suara lain berkata dengan hormat. Mu Qingfeng mengerutkan kening dan bergumam, semua kekuatan ini terkait dengan Feng Wuchen. Sepertinya kuil kekosongan Surgawi tidak hanya ingin menangkapku. Mereka ingin mengendalikan kekuatan ini untuk mengancam Feng Wuchen. Sungguh tercelah. Untungnya, istana Kaisar Surgawi telah mengirim orang untuk menjaga mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika kuil kekosongan Surgawi ingin memasuki dunia abadi, mereka tidak dapat berhadapan langsung dengan Feng Wuchen. Mereka hanya dapat menggunakan beberapa metode licik. Awasi mereka. Jangan biarkan mereka merasakan kehadiranmu. Serang jika perlu. Jangan membuat mereka waspada. Mu Qingfeng memerintahkan. Feng Wuchen kembali ke kuil raksasa. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya kembali berkultivasi dalam pengasingan. Dengan energi spiritual seratus kali lipat, kecepatan kultivasi seseorang menjadi beberapa lusin kali lebih cepat dari sebelumnya. Tidak seorang pun dapat menahan diri untuk tidak berkultivasi, ingin menerobos ke tingkat yang mulia sesegera mungkin. Feng Wuchen tidak terkecuali. Dengan pikirannya, Feng Wuchen memasuki ruang cincin ilahi. Ledakan. Tepat saat Feng Wuchen memasuki ruang cincin ilahi, dia mendengar ledakan yang datang dari tubuhnya. Kultivasinya telah menembus batas. Kaisar Suci Bintang 7. Kecepatan kultivasiku benar-benar mengerikan. Seratus kali lipat jumlah energi spiritual benar-benar menakjubkan. Lebih jauh lagi, dengan teknik kultivasi senior primeval beginning yang kuat, kecepatan kultivasiku telah meningkat beberapa lusin kali lipat. Aku selangkah lebih dekat untuk menerobos ke tahap Holy Venerate. Haha, Feng Wuchen tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak karena kegembiraannya. Uluhan klon roh primordial telah berkultivasi di cincin ilahi. Bahkan jika tubuh asli Feng Wuchen tidak berkultivasi, tingkat kultivasinya akan tetap meningkat pesat. Feng Wuchen, fondasimu sangat kokoh. Peningkatan kultivasi yang cepat tidak akan banyak memengaruhimu, kata Kaisar Yuan Shi sambil tersenyum tipis. Fondasi yang kokoh juga merupakan hasil dari pertempuran, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Feng Wuchen, kau sekarang memiliki leluhurku dari semua bumi. Selain tubuh fisikmu yang kuat, bahkan seorang Venerate Suci Bintang 1 tidak akan mampu melukaimu dengan kekuatanmu saat ini, kata Kaisar Mistik Bumi sambil tersenyum. Kaisar Mistik Bumi adalah ahli tingkat atas yang telah dibuka segelnya saat Feng Wuchen sedang menyendiri. Kaisar Mistik Kayu telah menghilang. Feng Wuchen sudah terbiasa dengan hal itu. Merasakan kekuatan Kaisar Suci Bintang 7, Feng Wuchen berkata dengan gembira, Dengan kekuatanku saat ini, seorang yang mulia Suci Bintang 1 tidak akan mampu melukaiku. Aku seharusnya mampu melawan seorang yang mulia Suci Bintang 1. Teknik kultivasi senior primitif awal terlalu kuat. Tak perlu dikatakan, teknik kultivasinya bahkan lebih kuat. Setelah Jin Xuan dibuka, kau akan memperoleh semua kekuatan unsur. Pada saat itu, kau akan mampu mengolah tubuh fisik terkuat sejak dunia diciptakan. Itulah keabadian sejati, kata Kaisar Yuan Shi sambil tersenyum. Tubuh fisik terkuat sejak dunia diciptakan. Darah Feng Wuchen mendidih saat dia mendengarkan. Dia menjadi semakin bersemangat. Feng Wuchen tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya tubuh fisik terkuat itu. Meskipun Feng Wuchen sekarang memiliki tubuh fisik yang abadi, masih ada kemungkinan kematian di hadapan kekuatan yang benar-benar mengerikan. Kaisar Yuan Shi berkata sambil tersenyum, Benar sekali. Tidak ada yang tahu kekuatan mengerikan macam apa yang akan lahir dari perpaduan 8 kekuatan unsur. Apakah tidak ada yang pernah mencobanya sebelumnya? Feng Wuchen bertanya. Kaisar Yuan Shi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Sejak dunia ini diciptakan, hanya kau yang dapat menampung semua kekuatan unsur. Tidak ada orang lain yang bisa. Bahkan orang dari alam pangu pun tidak bisa. Mungkin inilah alasan mengapa pagoda reinkarnasi memilihmu. 8 kekuatan unsur adalah kekuatan pertama yang lahir dari penciptaan dunia. Mereka adalah nenek moyang dari semua kekuatan unsur. Jika 8 kekuatan unsur menyatu, Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya itu, kata Kaisar Mistik Bumi sambil tersenyum. Dia tampak sangat berharap. Sekarang, yang tersisa hanyalah kekuatan unsur logam, kata Feng Wuchen. Ketika kamu menjadi orang suci tertinggi, Jin Xuan seharusnya bisa dibuka segelnya. Cepatlah dan berkultivasi. Semakin cepat kamu menjadi orang suci tertinggi, semakin cepat kamu bisa mengolah tubuh fisik terkuat, kata Kaisar Yuan Shi sambil tersenyum. Feng Wuchen, aku tidak punya banyak waktu lagi. Semua harapan kami ada padamu. Jangan mengecewakan kami, kata Kaisar Mistik Bumi. Jangan khawatir, Kaisar Mistik Bumi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tunggu kabar baikku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum percaya diri. Bagus, 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 Kaisar Mistik Bumi sangat gembira. Tepat saat Feng Wuchen duduk untuk berkultivasi, sosok Kaisar Mistik Bumi perlahan berubah menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. Jangan khawatir, aku, Feng Wuchen, tidak akan mengambil warisanmu secara cuma-cuma. Aku pasti akan menyelamatkanmu, pikir Feng Wuchen dalam hati. Suku gagak emas wilayah barat. Wilayah barat telah menjadi neraka di bumi. Gelap tanpa jejak cahaya. Seluruh ruangan diselimuti aura yang menyeramkan. Udara dipenuhi aura kebencian yang mengerikan, yang membuat bulu kuduk berdiri. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah barat telah menderita serangan yang menghancurkan. Istana mereka hancur, dan darah mengalir seperti sungai. Ada korban di mana-mana, seolah-olah mereka telah menghadapi wabah yang mengerikan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang tewas di wilayah barat. Teriakan minta tolong, jeritan, dan jeritan memenuhi seluruh ruangan. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang sedang terjadi di wilayah barat. Kuil gagak emas. Kuil itu dipenuhi aura jahat dan kebencian. Pemimpin suku gagak emas, gagak emas kui, melahap sesuatu untuk dibudidayakan. Ayah, kau belum berhasil, tanya seorang pemuda. Orang ini adalah tuan muda suku gagak emas, mi gagak emas. Dia adalah dewa sejati bintang delapan. Kekuatannya mengerikan, jauh di atas Yuan Hong. Sedikit lagi, Golden Crow kui perlahan membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Aura mengerikan menyebar dari tubuh Golden Crow kui. Aura itu memberikan perasaan bahwa dia berada di atas segalanya. Bawa mereka masuk, teriak Golden Crow mi. Di luar kuil, seorang pakar memimpin bayangan iblis, hantu Tua Yan Ming, dan para santo yang mulia lainnya dari kekuatan besar di wilayah barat ke dalam kuil. Dasar setan. Anda mengandalkan penyerapan saripati darah kami untuk meningkatkan dasar kultivasi Anda. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Kutub Demon Shadow. Dasar binatang. Kau gila. Hantu Tua Yan Ming dan para ahli lainnya mengumpat. 2738. Aula suci gagak emas dipenuhi dengan kutukan penuh amarah. Ternyata demi menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan, gagak emas kui telah dengan gila-gilaan melahap esensi darah para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi di wilayah barat. Berkat Ketua Golden Crow, wilayah barat menjadi seperti neraka. Menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan membutuhkan sejumlah besar energi. Jika Ketua Gagak Emas ingin menerobos, berapa banyak saripati darah yang dibutuhkannya? Demi meningkatkan kultifasinya, Golden Crow kui telah berbuat sejauh itu. Mengabaikan kehidupan manusia. Iblis dari segala iblis. Apakah kamu sudah selesai? Golden Crow Miesen berkata dengan dingin, merupakan suatu kehormatan bagimu untuk menjadi bagian dari kekuatan ayahmu. Kamu seharusnya bersyukur. Bersyukur, hah! Seorang venerate suci menegur dengan marah, kalian bahkan lebih buruk dari binatang buas. Kalian membuatnya terdengar begitu bermartabat, tetapi kalian masih lebih buruk dari binatang buas. Mata Raja Iblis bayangan memerah, dia mengertakkan giginya dan mengumpat, omong kosong apa kekuatan besar kuno, apa ras gagak emas, apakah ini caramu mendapatkan kekuatan? Pada akhirnya, kalian tidak semanusiawi ras iblis surga. Menyebut kalian binatang buas sudah merupakan pujian bagi kalian. Orang tua, mulutmu cukup kuat. Golden Crow Miesen cibir. Desir. Bang-bang. Pemimpin gagak emas melesat dan menghantam kepala yang mulia setan bayangan dan kepala yang mulia suci lainnya, melahap abis darah saripati mereka. Ah, kedua orang suci itu berteriak dengan sedih. Mereka berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Sesaat kemudian, tetua bayangan iblis dan tetua iblis jatuh ke tanah. Wajah tua mereka pucat dan layu, dan mereka tampak menua beberapa dekade dalam sekejap. Meskipun dia belum mati, dia hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa dan tidak akan hidup lama. Keunggulan bayangan iblis, hantu tua Yan Ming dan yang lainnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Bajingan. Dia lebih buruk dari binatang buas. Kalian semua akan mati dengan mengerikan. Sekalipun kami mati, kami tidak akan membiarkan klan gagak emasmu lolos. Ayo, habiskan saripati darahku. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu nantinya. Sekalipun aku menjadi roh pendendam, aku akan membalas dendam pada klan gagak emasmu. Kelompok kultifator itu meraum dengan gila. Mereka benar-benar marah, dan tidak ada satupun dari mereka yang takut mati. Hem, lumayan, kata Golden Crow Kui sambil tersenyum tipis. Kemudian, ia meraih udara dan menelan esens darah dari ratusan ahli sekaligus. Olah itu dipenuhi dengan teriakan yang menyayat hati. Beberapa detik kemudian, semua makhluk kuat, termasuk hantu tua Yan Ming, jatuh ke tanah. Semua wajah mereka kering dan layu, dan mereka tampak seperti telah menua selama beberapa dekade. Setelah melahap darah saripati semua orang, aura ketua gagak emas jelas meningkat sedikit. Ayah, masih ada ribuan orang di luar istana. Ada juga sejumlah besar darah esensi yang diambil oleh anggota klan kita, kata Golden Crow. Bagus sekali, hari saat aku menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan sudah dekat. Haha, kepala suku gagak emas tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melesat keluar dari aula. Dimanapun dia lewat, teriakan menyedihkan terdengar. Kepala gagak emas melahap esensi darah dengan gila-gilaan, dan ribuan ahli jatuh satu demi satu. Itu sangat menyedihkan. Melahap saripati kehidupan untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Teknik kultivasi kuil roh kehidupan cukup bagus, Kui Jin Wu tertawa gembira. Bukan saja ketua gagak emas melahap saripati darah mereka, ia juga melahap saripati kehidupan mereka. Setelah beberapa saat, aura kepala suku gagak emas menjadi jauh lebih kuat. Selama kurun waktu ini, ketua gagak emas telah melahap saripati darah dan asal-usul kehidupan banyak orang untuk meningkatkan kultivasinya. Wilayah barat telah menjadi neraka di bumi. Setidaknya jutaan orang telah dimangsa oleh Golden Crow. Sudah waktunya. Berikan saripati darah yang telah kau cita kepada ketua klan ini. Setelah melahap saripati darah itu, aku akan dapat menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan, kata ketua Golden Crow sambil tersenyum gembira. Ia dipenuhi dengan antisipasi. Golden Crow Mi tersenyum gembira dan berkata, Ayah, jika kamu berhasil menembus alam abadi sejati bintang sembilan, kamu seharusnya bisa melawan makhluk yang kuat. Ia, itu sudah cukup, kata kepala Golden Crow sambil tersenyum percaya diri. Mi, R, masih banyak orang di wilayah barat. Tanpa kiro untuk diolah, esensi kehidupan dan esensi darah adalah sumber daya kultivasi yang baik, kata kepala gagak emas sambil tersenyum. Saya mengerti, kata Golden Crow Mi sambil tersenyum. Bagaimana kabar tetua agung dan yang lainnya? Tanya kepala Golden Crow. Mereka masih menyendiri, kultivasi mereka telah meningkat pesat, kata Golden Crow Mi. Kepala Golden Crow menganggup dan berkata, sebelum aku keluar dari pengasingan, tidak seorang pun boleh memprovokasi Feng Wuchen. Ayah, jangan khawatir, kata Golden Crow Mi sambil tersenyum. Kepala Golden Crow menatap ke dalam kehampaan dan berkata melalui transmisi suara, Tuhan yang Maha Kuasa. Feng Wuchen sangat kuat. Aku sudah memastikan bahwa kekuatan di tubuh Feng Wuchen adalah milik yang kalah. Aku bukan tandingannya. Bahkan jika aku bergabung dengan Sihun dan yang lainnya, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Aku berharap Yang Maha Kuasa dapat mengirimkan para ahli untuk membantu. Di ruang alam surgawi, di sebuah istana megah. Yang Maha Kuasa perlahan membuka matanya dan berpikir dalam hati, seperti yang diduga, kekuatan Feng Wuchen tidaklah sederhana. Yang Maha Kuasa jelas-jelas sudah menduga hal ini. Dia hanya tidak tahu seberapa kuat Feng Wuchen. Siapa sebenarnya yang kalah? Mengapa dia membantu Feng Wuchen? Yang Maha Kuasa sangat penasaran, tetapi dia tidak dapat menemukan siapa yang kalah. Ketua Golden Crow, aku punya cara untuk menghadapi Dewa Naga. Jangan bertindak sekarang. Tunggu perintahku, kata Yang Maha Kuasa melalui transmisi suara. Perintah. Kepala Golden Crow berkata dengan nada meremehkan, tunggu sampai aku memasuki ruang alam surgawi. Mari kita lihat apakah kau masih berani memerintahku. Mi, R, Pergilah dan berkultivasi. Aku akan mengasingkan diri untuk menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan, kata Kepala Gagak Emas dengan tenang dan memasuki istana dengan cepat. Semoga Ayah berhasil mencapai alam abadi sejati bintang sembilan, kata Golden Crow Mi sambil tersenyum. Kuil Raksasa. Istana itu sangat sunyi. Hanya ada beberapa penjaga yang menjaga gerbang gunung. Yang lainnya semua menyendiri untuk berkultivasi. Istana yang damai itu tiba-tiba dirusak oleh seseorang. Tuhan tertinggi. Dela tertinggi. Teriakan panik dan lemah tiba-tiba terdengar. Siapa di sana? Teriak pemimpin penjaga itu. Uluhan penjaga terbang dengan kecepatan tinggi. Di luar gerbang gunung Kuil Raksasa, seorang pria yang terluka parah turun. Karena luka-lukanya, ia jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Ia berguling tujuh hingga delapan meter jauhnya dan menabrak batu besar. Pria itu merangkak dengan lemah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia tampak asing. Mungkinkah dia musuh? Dia baru saja memanggil Lord Supreme. Mungkin dia mengenal Lord Supreme. Luka orang ini sangat serius. Bawa dia ke pavilion alkimia untuk disembuhkan terlebih dahulu, kata pemimpin pengawal itu sambil mengerutkan kening. Pemimpin pengawal itu mengerutkan kening. Mereka tidak mengenali pria itu, tetapi mereka buru-buru membawanya ke pavilion alkimia. Aku, aku ingin bertemu dengan yang maha kuasa. Cepat, cepat, tolong aku. Kata lelaki itu lemah. Ia sangat cemas. Tuhan tertinggi dan yang lainnya sedang menyendiri untuk berkultivasi. Luka-lukamu serius. Sembuhkan dirimu terlebih dahulu. Pavilion alkimia punya pil, kata pemimpin pengawal itu. Mengasingkan diri untuk diolah. Ketika lelaki itu mendengar itu, dia benar-benar putus asa. Dia tampak seperti sudah menyerah terhadap pengobatan. Siapa kamu? Apa yang terjadi? Mengapa Anda mencari Lord Supreme? Tanya pemimpin pengawal itu. Sesuatu yang besar telah terjadi di wilayah barat. Ada banyak korban. Cepat, cepat, laporkan kepada Tuhan tertinggi. Jika kita tidak cepat, semua orang di wilayah barat akan mati, kata pria itu dengan cemas. Semua orang akan mati. Para penjaga ketakutan setengah mati. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Feng Wuchen dan yang lainnya sedang menyendiri. Siapa yang bisa mereka beritahu? 2739. Semua orang akan mati. Apakah seserius itu? Ras Iblis Surga sudah musnah. Siapa lagi yang akan begitu biadab? Wilayah barat adalah faksi di bawah Ras Iblis Surga. Hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Itu benar. Mereka pantas mati. Mereka tidak pantas dikasihani. Menurutku dia juga dari wilayah barat. Tidak perlu menyelamatkannya. Beberapa penjaga jelas merasa jijik dan muat dengan faksi wilayah barat. Pemimpin penjaga itu mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah para penjaga. Dia menegur, Jika kamu berkata begitu, apa bedanya mereka dengan Ras Iblis Surga? Selain golongan di bawah Ras Iblis Surga, masih banyak golongan lain yang tidak bersalah. Para kultifator keliling wilayah barat juga tidak bersalah. Apa yang kau tunggu? Bawa dia ke pavilion penyulingan eliksir. Kalian, jangan pedulikan aku dulu. Cepat, cepat dan pikirkan cara untuk memberi tahu Lord Supreme, kata pria itu dengan cemas. Beberapa penjaga segera membawa pria yang terluka para itu ke pavilion pemurnian eliksir. Pemimpin penjaga itu menatap pria itu dan bertanya dengan bingung, Kamu tidak tampak tua. Mengapa wajahmu terlihat begitu tua? Klan Golden Crow sudah gila. Jutaan orang sudah meninggal secara tragis. Mereka dengan gila-gilaan melahap. Melahap darah esensi dan sumber kehidupan para kultifator untuk meningkatkan kultifasi mereka. Sumber kehidupanku telah dilahap abis, kata pria itu dengan cemas. Pria itu adalah Supremasi Asura. Jika Feng Wuchen ada di sini, dia mungkin tidak mengenali Supremasi Asura. Bagaimanapun, wajahnya terlihat sangat tua. Apa? Memakan esensi darah dan esensi kehidupan untuk diolah. Para penjaga terkejut sekali lagi, tubuh mereka gemetar. Apa itu Golden Crow Rache? Apakah mereka menakutkan? Bukankah melahap esensi kehidupan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Life Spirit Mystic Hall? Seorang penjaga bertanya dengan ngeri. Ras Golden Crow bahkan lebih menakutkan daripada Ras Heaven Devil. Sekarang, wilayah barat hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar. Gerbang teleportasi sudah dikendalikan oleh mereka. Cepat dan pikirkan cara untuk memberitahu Lord Supreme. Hanya, Lord Supreme yang bisa menyelamatkan wilayah barat, kata Supremasi Asura dengan cemas. Auranya semakin melemah. Lebih menakutkan dari Ras Iblis Surga. Para penjaga terkejut lagi. Pemimpin, apa? Apa yang harus kita lakukan? Seorang penjaga bertanya dengan panik. Mereka semua menyadari keseriusan masalah ini. Tuan tertinggi dan yang lainnya baru saja memasuki kultivasi tertutup. Kami tidak tahu kapan mereka akan keluar. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi di wilayah barat. Pertama, kirim seseorang untuk melapor ke Istana Naga Suci. Pemimpin penjaga berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan segera menuju ke Ola Suci Dewa Naga. Seorang Raja Suci mengambil inisiatif dan terbang menuju gerbang teleportasi. Sebaiknya kau pulih dulu. Lord Supreme dan yang lainnya tidak boleh menyendiri terlalu lama. Dengan kekuatan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah apapun. Pemimpin pengawal itu berkata kepada Yang Mulia Asura. Mereka hanya bisa mengirim orang ke Kuil Dewa Naga. Yang Mulia Asura tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada gunanya merasa cemas. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Dia tidak tahu berapa lama wilayah barat bisa bertahan. Yang tidak diketahui pendeta Asura adalah bahwa pendeta Shadow Devil, Old Ghost Yan Ming, dan yang lainnya telah dilahap darahnya. Sekarang, mereka hanya memiliki setengah nafas tersisa dan tidak jauh dari kematian. Kepala suku Gagak Emas telah melahap cukup banyak saripati darah dan asal kehidupan, tetapi para ahli suku Gagak Emas juga perlu meningkatkan kultivasi mereka. Mereka membutuhkan lebih banyak saripati darah dan asal kehidupan. Oleh karena itu, kegilaan klan Gagak Emas tidak berhenti. Mereka seperti inkarnasi iblis. Pasukan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di wilayah barat telah menjadi mangsa suku Gagak Emas. Metode kejam suku Gagak Emas benar-benar mengerikan dan menegangkan. Dua hari berlalu, kuil raksasa sangat damai. Di seluruh dunia suci, hanya wilayah barat yang menjadi neraka hidup. Sebagai perbandingan, dunia suci yang mendalam hanyalah sebuah surga. Para pengawal yang pergi ke Aula Suci Dewa Naga membawa pulang berita bahwa para ahli Aula Suci Dewa Naga juga sedang mengasingkan diri. Mengapa Lord Supreme belum keluar dari pengasingannya? Wilayah barat tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yang mulia Asura mulai putus asa. Wajah tuannya dipenuhi kesedihan dan air mata terus mengalir. Yang mulia Asura tahu bahwa Aula Suci Iblis Bayangan dan Aula Misterius Roh Kehidupan telah selesai. Target utama suku Gagak Emas adalah para ahli yang kuat. Meski baru dua hari berlalu, dengan kecepatan mengerikan yang dimiliki suku Gagak Emas, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah terbunuh. Jumlah korban di wilayah barat sangat mengerikan. Kegilaan suku Gagak Emas telah melahap puluhan juta kultifator di wilayah barat. Mereka meninggal secara tragis karena kehilangan esensi darah mereka atau menjadi tua dan tak berdaya karena esensi kehidupan mereka dilahap. Wajah semua orang di wilayah barat dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan yang tak berujung. Mata mereka kosong tak tertandingi, seolah-olah mereka dikuasai oleh rasa takut. Namun kini, mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mereka bagaikan mayat berjalan. Bahkan delapan belas lapisan neraka tidak begitu menakutkan. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, tujuh hari telah berlalu. Kuil raksasa yang damai akhirnya menyambut beberapa pergerakan. Tuan tertinggi telah keluar dari pengasingannya. Dewa tertinggi sedang berkultifasi di istana ini. Pemimpin pengawal itu sangat gembira. Dia melihat ke istana tempat Feng Wuchen berada. Yang mulia, Yang mulia Asura sangat gembira. Harapan pun menyala di hatinya. Di dalam istana, Feng Wuchen memang telah keluar dari pengasingannya. Seni penentang surga purba benar-benar mengerikan. Seni dewa naga tertinggi jauh lebih rendah. Menerobos ke tahap cahaya suci semudah membalikkan telapak tanganku. Dengan kecepatanku saat ini, aku tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos ke dewa sejati, pikir Feng Wuchen bersemangat. Kekuatan seorang yang mulia suci membuat Feng Wuchen merasa seperti terlahir kembali. Tujuh hari telah berlalu di luar. Namun, Feng Wuchen telah berkultifasi selama lebih dari sebulan di cincin ilahi. Dengan bantuan klon jiwa esensinya dan peningkatan kiroh seratus kali lipat, Feng Wuchen berhasil menembus alam pemuja suci bintang satu. Ia juga memperoleh warisan Kaisar Agung Jinsuan, leluhur semua emas. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya belum keluar dari pengasingan. Mereka semua ingin menggunakan energi spiritual yang mengerikan dan harta alam untuk menerobos ke yang mulia. Menerobos ke tingkat yang mulia memerlukan waktu, bahkan dengan energi spiritual seratus kali lipat. Tuan tertinggi, sesuatu yang besar telah terjadi. Pemimpin pengawal itu melaporkan dengan hormat. Feng Wuchen bergegas keluar dari istana dan segera melihat Asura Venerate. Namun, dia tidak mengenali Asura Venerate. Jadi, dia bertanya, apa yang terjadi? Yang mulia, ini aku. Aku adalah Asura Venerate. Saat kita berada di pavilion pil suci, bawahan ini membantu yang mulia menyingkirkan kutukan jiwa dan kehidupan, kata Asura Venerate dengan cemas, tampak sangat bersemangat. Anda adalah Asura Venerate. Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Sang Asura Venerate kemudian menceritakan apa yang terjadi. Melahap esensi darah dan tenaga kehidupan. Untuk berpikir bahwa ada hal seperti itu. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyangka ras gagak emas begitu gila dan tidak manusiawi. Tuan Tertinggi, saat itu, Anda semua sedang berkultivasi secara tertutup. Bawahan ini tidak berani mengganggu Anda. Para ahli dari Kuil Dewa Naga juga sedang berkultivasi secara tertutup. Kami hanya bisa menunggu, jelas pemimpin pengawal itu. Tuan Tertinggi, cepat selamatkan wilayah barat. Saat ini, hanya Tuan Tertinggi yang bisa menyelamatkan para pembudidaya wilayah barat. Banyak orang telah terluka selama periode ini. Tidak ada waktu untuk disiasiakan, pinta Asura Fenerate dengan cemas. Energi spiritual tidak cukup untuk meningkatkan kultivasi. Golden Crow Kuidan yang lainnya benar-benar tidak bermoral. Mereka bahkan lebih buruk dari binatang buas, kata Feng Wuchen dingin. 2740. Ada penghalang yang kuat di wilayah-wilayah barat. Ini adalah aura pemimpin klan gagak emas. Tidak heran tidak ada seorang pun di dunia suci yang menyadari kejadian sebesar itu. Feng Wuchen merasakan bahwa wilayah-wilayah barat ditutupi oleh penghalang. Yang Mulia, gerbang teleportasi wilayah barat hanya memungkinkan masuk dan keluar. Gerbang ini telah dikendalikan oleh klan gagak emas, kata Yang Mulia Asura dengan hormat. Baguslah kalau kamu diizinkan masuk. Ayo kita pergi dan melihat-lihat wilayah barat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan membawa supremasi surah ke portal dunia sage yang mendalam. Yang Mulia, hanya, hanya kami berdua, kekuatan klan gagak emas sangat mengerikan. Setiap ahli abadi sejati lebih kuat dari leluhur naga dan yang lainnya, supremasi surah bertanya dengan kaget saat dia menatap Feng Wuchen dengan ekspresi kaku. Meskipun supremasi surah tahu bahwa kekuatan misterius dalam tubuh Feng Wuchen sangat mengerikan, dia merasa bahwa kekuatan itu hanya sedikit lebih kuat dari Long Senghun dan yang lainnya. Mustahil baginya untuk mengalahkan klan gagak emas. Feng Wuchen pernah memberi supremasi surah kesempatan untuk hidup. Bagaimana dia bisa menyakiti Feng Wuchen? Ayo pergi. Feng Wuchen tersenyum dan tidak keberatan. Setelah memasuki portal, Feng Wuchen dan supremasi surah tiba di portal wilayah barat dalam beberapa detik. Aura suram yang dipenuhi kebencian langsung menghantam mereka. Ruang wilayah barat gelap seolah-olah mereka telah tiba di neraka. Auranya telah berubah total. Aura yang suram dan bau darah yang pekat. Apakah wilayah barat telah menjadi seperti ini? Feng Wuchen mengerutkan kening. Dunia ini benar-benar berbeda. Supremasi surah berkata dengan sedih dan marah, Tuhan tertinggi, wilayah barat telah menjadi neraka. Selamat datang di wilayah klan gagak emas. Seorang ahli dewa sejati yang menjaga portal wilayah barat mencibir. Tuhan tertinggi, dia adalah ahli abadi sejati dari klan gagak emas. Kata supremasi surah dengan ngeri. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Feng Wuchen menatapnya dengan dingin dan tidak ambil pusing. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan wilayah klan gagak emas. Dewa sejati klan gagak emas mencibir dengan arogan. Menghancurkan. Feng Wuchen perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah elit suku gagak emas. Dengan teriakan pelan, elit suku gagak emas langsung berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Dia hancur menjadi abu. Yang mulia surah sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Ia ketakutan setengah mati. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Seorang ahli abadi sejati yang bahkan lebih mengerikan daripada pembunuh jiwa naga. Dengan satu teriakan dari Feng Wuchen, dia bisa mengubah orang ini menjadi abu. Seberapa mengerikan kekuatan Lord Supreme. Hati yang mulia surah dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Giginya bergemeletuk tanpa henti. Feng Wuchen perlahan menutup matanya dan merasakan seluruh ruang domain barat. Segala macam teriakan minta tolong, jeritan, tangisan, dan sebagainya. Banyak sekali orang yang ketakutan dan putus asa. Banyak sekali siuze yang terluka dan tua. Klan Golden Crow dapat dikatakan telah sepenuhnya menunjukkan sifat berdarah dingin dan tidak berperasaan mereka. Hanya untuk menerobos ke alam abadi sejati bintang sembilan. Hati Feng Wuchen dipenuhi amarah. Aura penguasa iblis bayangan dan hantu tua Yan Ming telah menghilang. Para yang mulia suci dari wilayah barat hampir musnah. Tidak banyak kaisar suci yang tersisa. Banyak siuze yang terbunuh. Esensi darah mereka telah dilahap. Esensi kehidupan mereka telah dilahap. Atau keduanya, kata Feng Wuchen sambil merasakan. Wajahnya semakin tidak senang. Yang mulia surah tercengang. Faksi-faksi di wilayah barat, bahkan yang kelas tiga, telah menderita pukulan telak. Sudah terlambat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan perlahan membuka matanya. Bukan karena Feng Wuchen dan yang lainnya terlambat. Klan gagak emas terlalu cepat. Faksi-faksi di domain barat dan siuze yang tak terhitung jumlahnya tidak berdaya melawan para ahli dewa sejati gagak emas. Melahap saripati darah dan saripati kehidupan semudah membalikkan tangan bagi seorang abadi sejati. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan membawa yang mulia surah ke istana kegelapan roh kehidupan. Istana mega itu telah rata dengan tanah. Para elit istana kegelapan roh kehidupan semuanya telah menghilang, meninggalkan banyak mayat dan orang-orang yang terluka. Baik mayat maupun yang terluka, darah dan nyawa mereka telah dilahap habis. Wajah mereka semua sudah tua. Yang mulia surah, penguasa istana dan para tetua semuanya telah ditangkap, kata Kaisar Suci yang terluka parah dengan susah payah. Wajahnya yang pucat dan tua dipenuhi rasa takut. Yang tertinggi dari dewa naga. Saat mereka melihat Feng Wuchen, semua orang di istana kegelapan roh kehidupan terkejut. Secerca harapan menyala di hati mereka. Tolong selamatkan kami. Kami belum ingin mati. Lord Paragon, saripati darah dan saripati kehidupan kami telah dilahap habis. Lord Paragon, tolong selamatkan kami. Dewa Agung, tolong selamatkan kami. Semua orang berlutut dan memohon. Tuan Agung, apakah mereka masih bisa diselamatkan? Melihat orang-orang yang terluka parah, Yang mulia surah menahan kesedihan dan amarahnya dan bertanya. Saat dia bertanya, Yang mulia surah menyadari sesuatu. Feng Wuchen tidak menjawab. Bahkan jika mereka bisa diselamatkan, Feng Wuchen tidak ingin membuang-buang waktu dan kekuatan jiwa. Bagaimanapun, mereka tidak ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Terlebih lagi, Istana Kegelapan Roh Kehidupan adalah kekuatan di bawah suku Iblis Langit. Karena mereka adalah musuh, Feng Wuchen tentu saja tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Tetaplah di sini dan urus mereka. Aku akan pergi mencari ke tempat lain, kata Feng Wuchen ringan dan menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen melihat sekeliling. Hasil dari kekuatan apapun adalah sama. Bahkan anak-anak pun tak luput dari serangan. Anak laki-laki dan perempuan berusia 17 atau 18 tahun tampak seperti berusia 50-an atau 60-an. Suku gagak emas sangat kejam dan biadab, dan itu di luar imajinasi Feng Wuchen. Hem, apakah mereka masih bertarung? Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat ke kiri dan segera melesat keluar. Saat Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di langit di atas sebuah kota. Di dalam kota, tiga orang ahli dewa sejati dengan seenaknya merampas sejumlah besar saripati darah dan asal-usul kehidupan para kultifator, mengabaikan permohonan para kultifator. Ceritan yang menyedihkan tak ada habisnya. Sejumlah besar kultifator jatuh satu demi satu. Wajah mereka menua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mereka benar-benar tidak manusiawi. Mereka bahkan dapat menyerap asal-usul kehidupan. Apakah mereka semua telah mengembangkan teknik kultifasi istana kegelapan roh kehidupan? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Feng Wuchen tidak tahan lagi. Dia langsung berteriak marah, berhenti. Teriakan marah Feng Wuchen bergema di seluruh kota. Teriakan itu membawa aura dan tekanan yang menakutkan, membuat orang-orang merasa tak terkalahkan. Deru tiba-tiba itu langsung membuat kota itu hening. Mata semua orang tertuju pada kehampaan. Oh, adakah yang berani meminta kita untuk berhenti? Seorang dewa sejati mencibir dengan nada mengejek. Dia menatap langit di atas kota dengan tatapan dingin dan tajam. Kau punya nyali. Beraninya kau ikut campur dalam urusan suku gagak kemas. Seorang dewa sejati lainnya mencibir dengan nada menghina. Namun, ketika mereka mendonga dan melihat Feng Wuchen, mereka tiba-tiba ketakutan. Ekspresi mengejek dan menghina mereka langsung menghilang dan digantikan oleh rasa takut yang tak berujung. Feng, Feng Wuchen, ketiga ahli dewa sejati gemetar dan berkeringat dingin.